Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Renungan pada pagi hari ini Diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 1 Dengan tema dipimpin roh Galatia pasal 6 ayat 1 Sebab beginilah firman Allah Saudara-saudara Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran Maka kamu yang rohani Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut Sambil menjaga dirimu sendiri Supaya kamu juga jangan kena pencobaan Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats pada pagi hari ini tentang nasehat Memperhatikan saudara dan tidak bertujuan untuk menghakimi atau menegur Tetapi memimpin dan membimbing dengan kasih sayang dan kelembutan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Di Galatia Bahwa jemaat yang rohani harus memimpin Saudara si iman Yang kedapatan melakukan pelanggaran Untuk kembali ke jalan yang benar Di dalam roh lemah lembut Dan jangan juga yang memimpin Kena pencobaan Memimpin di dalam bahasa Yonani Adalah katar piso Artinya memulihkan Memulihkan artinya Mencemburnakan perilaku manusia Dan memulihkan seorang berarti Memimpin orang itu kembali Kepada pertobatan yang benar Dan penyerahan sepenuh hatinya Kepada Kristus Dan ajaran-ajarannya Dengan harapan Menjadi teladan bagi orang percaya Saudaraku Bagaimana sekarang ini Sikap kita Di dalam hidup bersama Dengan saudara si iman Apakah Kita bisa saling memperhatikan Saling menegur Saling mengingatkan Dan saling menolong Di dalam menagung beban Karena tidak ada seorang pun Yang lebih kuat Daripada yang lainnya Kadang-kadang orang yang Lemah Kita yang menolongnya Dan sebaliknya Bila kita lemah Dan membutuhkan hubungan Saat kita jatuh Kedalam dosa Kita wajib Membuka diri Saudaraku Di pagi hari ini Marilah kita Memohon Tuntunan roh Pemak lembut Untuk menjaga kita Dan memimpin kita Supaya terhindar Dari pelanggaran Dan pencobaan Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita tutup Renungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Pada kesempatan ini ya Tuhan Kami berdoa kepada Saudara-saudara kami Yang mengalami sakit penyakit Sembukanlah mereka ya Tuhan Juga kami berdoa kepada Anak layak di piatu Dan janda-janda yang kesulitan Di dalam hidupnya Pada saat ini Berkatilah mereka Dengarlah Doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Yang terkasih Marilah kita selalu Mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Shalom